Mengenal sosok Mbahman, yang menjadi identitas, warga LDII. Para saudara jamaah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita sejarah, yang insya Allah akan menjadi inspirasi bagi kita semua, utamanya, para generasi penerus, yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Quran hadis jamaah ila yaumil kiamah. Berikut ini ceritanya, Pagi hari, ketika baru keluar gerbang Bandara Soekarno-Hatta, saya kebingungan untuk mendapatkan angkutan umum ke Hotel Ciputra. Taksi yang lewat depan lobi kedatangan pun tidak mau berhenti. Beberapa kali ke Jakarta, saya masih tidak tahu caranya melanjutkan ke tempat tujuan dengan angkutan umum. Bahkan saya juga belum bisa membedakan antara Terminal 1 dengan Terminal 2. Yang saya tahu, bahwa Terminal 1 adalah untuk penerbangan swasta domestik, sedangkan Terminal 2 adalah bandara milik Garuda Indonesia dan digunakan untuk penerbangan internasional. Di tengah kebingungan, tiba-tiba muncul seseorang menyapa saya dari arah belakang, sampean mbah man. Sontak saya kaget, seraya tersenyum dalam hati. Setelah membalikkan badan, saya melihat seorang laki-laki yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Bahkan namanya pun sekarang saya sudah lupa, dan kami langsung bersalaman, berkenalan, dan berbincang-bincang. Saya bersyukur, di tengah kesulitan ternyata ada orang asing, yang datang membantu. Walaupun belum kenal, namun naluri saya yakin, jelas dia adalah orang LDII, sebagaimana dia yakin bahwa saya juga orang, mbah man. Kata mbah man begitu populer, dan telah menjadi konsensus sekaligus identitas warga LDII. Mbah man, telah menjadi pengikat persaudaraan antara warga LDII, sekalipun tidak saling kenal sebelumnya. Dimanapun, di seluruh dunia, namun siapakah mbah man itu, seseorang yang namanya sangat melegenda di kalangan orang kita. Mbah man, nama aslinya adalah Sukiman, kelahiran Magetan tahun 1925. Sejak belia, Sukiman muda telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, dengan menjadi pejuang gerilya, bergabung dengan tentara rakyat. Sebelum akhirnya, pada tahun 1957, beliau mendapat musibah terkena ranjau ketika melaksanakan tugasnya. Pada usia sangat muda, Sukiman harus kehilangan kedua kakinya hingga lutut, akibat ranjau darat yang menimpanya. Selepas pensiun dari dinas militer di tahun 1961, Sukiman mengabdikan seluruh sisa hidupnya ke Sabi Lilah, dan mendapat amal soli memimpin aktivitas dapur pondok pesantren Wali Barokah, Burengan Kediri, yang hingga sekarang dikenal dengan dapur Mbah Man. Seluruh Mubalik dan Mubaligot lulusan pondok Wali Barokah di masa lalu, pasti mengenal sosok Mbah Man, karena Mbah Man lah yang memberi makan mereka. Dapur adalah bagian yang sangat vital di dalam lingkungan pondok pesantren. Dapur pondok ibarat hembus nafas kehidupan pesantren. Dengan kondisi cacat tubuh, Mbah Sukiman bersama tiga rekannya, Haji Sabar, Bapak Ngadmin, dan istrinya, Ibu Warsiem, dengan setia melayani dan menyediakan makan bagi ribuan santri dan juga ratusan tamu yang berkunjung ke pondok pesantren. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan saat itu, mereka berempat harus berjuang, menjaga nyala tungku dapur untuk terus menghidupi ribuan santri pondok. Saat ini, tidak kurang dari sepuluh kuintal beras setiap hari dimasak di dapur Mbah Man, menggunakan tungku raksasa dalam tong dan menggunakan sekop sebagai pengaduknya. Suatu pagi, di pertengahan bulan Agustus tahun 1988, ribuan santri pondok pesantren Wali Barokah Kediri, meneteskan air mata, mengantar kepergian Mbah Sukiman menghadap Sang Maha Pencipta. Mbah Sukiman kini telah tiada, namun, spirit Mbah Man tidak akan pernah ikut mati, bahkan akan terus hidup, berkobar menyala sampai hari ini. Mbah Man adalah sosok manusia beriman, pekerja keras, sosok yang dikenal ulet dan sabar. Mbah Man juga simbol kejujuran yang andap asor dan juga pemberani. Kerjakanlah segala sesuatu secara, Mbah Manan. Artinya, kerjakanlah setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh penuh dengan kesabaran, jujur, dan jangan pernah takut pada manusia. Karena hanya Allah lah yang pantas untuk ditakuti. Jiwa dan semangat Mbah Man inilah yang diwariskan kepada ribuan santri pondok LDII, dan menjadi inspirasi bagi jutaan warga LDII di seluruh dunia. Perkembangan lembaga dakwa Islam Indonesia yang mencengangkan banyak orang saat ini, dengan para mubalik-mubaligot sebagai ujung tombak penyebaran ilmu Quran hadis jamaah, tidak terlepas dari jasa amal solih dan jiwa perjuangan yang diwariskan oleh empat orang pahlawan dapur pondok wali Barokah Kediri, termasuk seorang serdadu buntung bernama Mbah Man.